Karena memang kami sangat menyadari dan memahami Kalau kami ada saat ini di DPRD Kota Bekasi Tentunya karena kami berada di Gokar Mungkin kalau terkait masalah mudah Yang tadi disampaikan oleh Mbak Hujie Fraksi ditepatkan dimanapun, saya pikir teman-teman akan siap Akan siap Sekali lagi, tentunya Kami tidak akan meminta jabatan Kami tidak akan meminta ini dan itu Apapun yang digugaskan oleh partai Intinya kami siap Itu Pak Ketua dan Pak Sekretaris Dan yang lainnya mungkin dari Pak Ajedi Mungkin ada tambahan Pak Pimpinan Cukup, Pak Angkoma Mungkin ada teman-teman lain Mas Yogi Dan yang lainnya mungkin Pak Ketua dan Pak Sekretaris Terima kasih Terpilihnya Heri Sukomartona sebagai Ketua Steering Komite atau yang disingkat SC Musda kelima DPD Partai Gokar Kota Bekasi Masih menuai suara minor Terutama soal netralitasnya Heri Suko sendiri mengaku tidak ambil pusing soal suara-suara keraguan Atas terpilihnya dia sebagai Ketua SC Musda kelima DPD Partai Gokar Kota Bekasi Gak apa-apa Kita jalan aja Bismillah Kan sudah dipilih melalui rapat Dan dihadiri anggota fraksi Gokar DPRD Kota Bekasi Yang hadir tujuh orang Ada semua yang gak hadir hanya Rasnius Kalau gak salah dewan lainnya hadir Jawab Heri Suko saat dikonfirmasi Heri Suko sendiri dikenal sebagai salah satu kader yang gigih Ada di barisan yang mereka beri nama Gokar Perubahan Bersama mantan pengurus DPD Gokar serta fungsionaris lainnya Mereka melawan hegemoni Yang selama ini ada di bawah Komando Rahmat Effendi Dan Toko Senior Abdul Manan Sekedar diketahui PLT Ketua DPD Partai Gokar Kota Bekasi Arya Gini Raya Dan PLT Sekretaris Amin Fauzi Memimpin rapat dengan agenda membahas membentukan Panitia Musda kelima DPD Partai Gokar Kota Bekasi Pada Senin 24 Mei 2021 Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat DPD 1 Partai Gokar Provinsi Jawa Barat Yang dihadiri tujuh orang dewan fraksi Gokar Kota Bekasi Serta jajaran pengurus lainnya PLT DPD Partai Gokar Kota Bekasi Arya Gini Raya Menegaskan rapat tersebut untuk menentukan Kepanitiaan Musda kelima Gokar Kota Bekasi Sambil menunggu perintah dari Makamah Partai Karena sudah pasti Musda kelima DPD Gokar Kota Bekasi itu Akan dilaksanakan Intinya sekarang kita sudah menyiapkan kepanitiaan dulu Karena pengalaman kami perintah Makamah Partai itu Tidak lama-lama 14 hari setelah perintahkan Harus langsung dieksekusi dan akan bersaing dengan waktu Makanya sudah kita siapkan dulu kata Arya Pembentukan kepanitiaan tadi Sambung Arya semua fraksi Partai Gokar hadir beserta jajaran pengurus lainnya Hanya satu tidak tampak hadir yaitu satu orang dewan Partai Gokar Tapi elemen lainnya yang kita undang hadir Semua tadi hadir ya seperti fraksi Partai Gokar Serta jajaran atau elemen lainnya yang kita undang Hanya satu yang tidak tampak hadir yaitu Dewan Gokar ungkapnya Publik juga berharap Musda Gokar Kota Bekasi akan terlaksana dan lancar Dan spekulasi pun bermunculan Seberapa besar peluang adepus Pitasari Mampu mengalahkan kandidat milenial lainnya Seperti novel Soleh Hilabi dan Haji Zainul Miftah Atau Musda kelima Golkar Kota Bekasi ini Memupuskan harapan kubu adepus Pitasari Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.